Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Sam yang berkunjung ke apartemen sang mantan yaitu Fanny. Tujuannya bukanlah untuk berbalikan, melainkan mengambil beberapa rekaman yang tertinggal atau lebih tepatnya kaset, karena Sam berprofesi sebagai seniman. Malam itu, kebetulan sekali Fanny sedang mengadakan pesta meriah, jadi kediamannya dipenuhi oleh tamu-tamu. Sam sama sekali tidak tertarik dengan pesta tersebut, ditambah lagi pada suatu momen Fanny memperkenalkan pacar barunya yang agak norak. Sam langsung meminta Fanny menunjukkan di mana rekaman itu disimpan sampai nyaris terjadi keributan. Pada akhirnya setelah diarahkan untuk menunggu di sebuah ruangan, Sam pun berinisiatif mengambil barang-barangnya sendiri agar bisa segera pergi. Sialnya, Sam bertabrakan dengan salah satu tamu, akibatnya kepala Sam menjadi agak pusing dan ketika memutuskan untuk beristirahat, Sam malah ketiduran. Dan sadar tidak sadar, secara samar dia mendengar kegaduhan yang tak biasa di luar ruangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto, yang sudah agak baikan berkat doa kalian. Oleh karena itu, saya juga senantiasa mendoakan teman-teman sekeluarga, semoga sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Lanuit Adevore Lemon. Hah? Apa bang? Ya pokoknya itulah, kepelintir ini bibir kalau diulang-ulang. Artinya The Night Eats The World, Malam Yang Memakan Dunia. Sebuah film asal Perancis yang rilis di tahun 2018 disutradarai Dominic Rocher. Serta dibintangi oleh para aktor yang sepertinya kenal, tapi lupa nama. Baik daripada kelamaan, seruput kopinya kawan dan mari ceritanya kita lanjutkan. Kesokan paginya, ketika terbangun, Sam segera mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Sangat mengejutkan, saat pria itu keluar dari ruangan, suasana di dalam apartemen itu terlihat kacau balau dengan bekas darah yang mengotori dindik. Yang lebih anehnya lagi adalah, suasana yang benar-benar sunyi dan tak ada seorang pun di sana. Sampai akhirnya, Sam menuju ke tangga dan bertemu dengan Fanny beserta beberapa orang yang lain dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tentu saja itu membuat Sam kaget bukan kepalang, sehingga segera berlindung dengan cara mengurung diri. Tak lama berselang, pria itu melihat sebuah keluarga penghuni apartemen yang berada di seberang. Mereka juga mencoba menyelamatkan diri dengan cara pergi, menggunakan mobil, namun sayangnya itu tidak berhasil. Segera puluhan orang ganas atau selanjutnya kita sebut zombie datang menyergap serta menyantap keluarga malang itu. Sebuah pemandangan yang benar-benar membuat Sam putus asa. Setelah beberapa saat duduk terdiam, menjernihkan pikiran Sam memutuskan untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan ruangan. Karena besar kemungkinan dia akan bertahan di sana. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah diikuti dengan tembakan yang nyaris membunuh Sam. Ternyata ada seorang pria yang mengakhiri segalanya, merasa penasaran Sam pun melubangi lantai agar bisa turun untuk menyelidiki lebih lanjut. Usut punya usut, ternyata si pria mengakhiri segalanya setelah menghabisi sang istri yang tergigit zombie yang mana telah diikat di sebuah kursi. Sam kemudian segera memeriksa beberapa ruangan untuk mengumpulkan barang-barang, makanan, dan juga mengambil senapan si pria pemilik apartemen untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, Sam mulai menjelajahi gedung dan segera menutup pintu utama setelah mengetahui para zombie telah keluar menyantap keluarga malang. Sam juga menelusuri setiap ruangan, mengumpulkan benda-benda yang berguna, dan menandai beberapa ruangan yang tentunya dihuni oleh zombie. Sam juga berencana untuk memeriksa apartemen Fanny, karena sebelumnya di sana diadakan pesta, jadi kemungkinan besar ada makanan yang tersisa. Namun dia dikejutkan dengan kemunculan pria tua di elevator yang juga adalah zombie. Melihat gerakannya yang lambat, Sam memutuskan untuk tidak menghabisi, tapi mengikat pintu elevator dengan rapat untuk mengurungnya. Setelah memeriksa seluruh gedung, Sam memastikan bahwa zombie tidak akan bisa memanjat, dan itu satu-satunya tempat yang paling aman, setidaknya untuk saat ini. Ratusan zombie secara jelas memastikan bahwa mereka telah mengambil alih seluruh kota. Makhluk itu mampu bergerak sangat cepat dan secara bergerombol, serta sangat sensitif terhadap suara. Ini menjelaskan mengapa tak terdengar kebisingan yang mana membuat suasana semakin mencekam. Sebagai hiburan, untuk meredakan ketegangan, Sam mendengar rekaman-rekaman tentang masa lalu, sembari mengamati dengan cermat bagaimana zombie bergerak dan menyerbu sumber suara. Selain itu, Sam juga menghitung persediaan makanan, yang mana ini sangat penting demi bertahan hidup. Pada suatu momen, karena emosinya telah memuncak, Sam melampiaskan dengan bermusik dan dengan volume ekstrim, tanpa menyadari suara itu dapat menarik perhatian makhluk-makhluk haus darah di luar sana. Seiring berjalannya waktu, rutinitas Sam tidak jauh-jauh dari aktivitas bermusik, berolahraga, dan menembak zombie dengan paintball. Pada suatu hari, dia mencium bau busuk yang berasal dari ruangan rahasia di bawah lantai. Ternyata di sana juga ada mayat yang mungkin anggota keluarga pemilik apartemen. Mudah saja bagi Sam untuk menyingkirkan mayat-mayat itu, namun demi menghormati, dia meletakkan kedua mayat di sebuah kamar, lalu menyegel pintunya dengan rapat. Meskipun aman, namun hidup Sam sama sekali tidak mudah, karena setiap harinya selalu ada masalah. Salah satunya adalah terputusnya aliran air, Sam mau tidak mau harus menemukan sumber air alternatif. Dan sejauh ini, hanya ada satu cara yang paling aman, yaitu menampung air hujan. Masalah lainnya adalah, Sam dihantui oleh mimpi buruk yang selalu datang, menampilkan para zombie menyerbu dan tidak ada yang bisa dilakukan Sam. Hari berganti minggu, dan kesepian yang melanda semakin parah, sehingga membuat Sam putus asa. Pria itu bahkan melakukan percakapan dengan zombie tua di elevator yang diketahui bernama Alfred. Lalu pada suatu hari, ketika Sam sedang asik bermain tembak-tembakan, Sam melihat seekor kucing berkeliaran tanpa tujuan di antara para mayat hidup. Merasa memiliki nasib yang sama, Sam berinisiatif membuka pintu utama sembari menawarkan makanan, namun kucing itu malah pergi menjauh, sehingga Sam pun nekat mengejar dan akhirnya. Setelah berhasil selamat, Sam kembali ke dalam gedung dan mengunci diri. Terungkap bahwa kucing itu ternyata ingin bersama pemiliknya, meskipun telah menjadi zombie. Lalu, karena kesal, Sam pun melepaskan tembakan dan bergegas kembali ke apartemennya untuk merawat kaki yang terluka akibat terkena cakar. Sam benar-benar panik, sehingga segera memeriksa wajahnya di hadapan cermin dan mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu jika dirinya benar-benar menjadi zombie. Ketika tengah bersiap, Sam malah ketiduran, dan itu membuatnya tertawa lepas karena hampir saja dia mati konyol. Beberapa bulan telah berlalu, Sam masih tetap bertahan dan tidak ada apapun yang berubah. Kini penggunaan daya sudah sangat terbatas, sehingga menjelang musim dingin. Untuk menghangatkan diri, Sam harus merebus air agar bisa berendam. Kesepian telah benar-benar memuncak dan perlahan mulai menguasai, yang mana mengganggu kesehatan mentalnya. Sam melampiaskan dengan mengkonsumsi minuman surga dan lagi-lagi mengobrol dengan Pak Tua. Suatu hari, Sam melihat jalanan yang benar-benar kosong. Tanpa manusia, tanpa zombie. Karena penasaran, Sam pun kembali bermusik dengan volume ekstrim untuk mengetahui kemana dan sejauh apa mayat hidup itu pergi. Ternyata, dengan cepat mereka semua datang dan bahkan kali ini jauh lebih ganas. Terlihat beberapa di antara mereka mencari cara untuk memanjat ke balkon. Malam harinya, Sam tiba-tiba terbangun karena suara di luar kamar yang sangat jelas. Yakin bankernya telah diterobos, pria itu pun segera melepaskan tembakan ke arah pintu dan alangkah terkejutnya dia ketika menyadari telah menembak seorang wanita yang merupakan salah satu penyintas. Tentu saja, itu membuat Sam merasa sangat amat bersalah. Sam langsung membawa si wanita ke kamarnya dengan maksud mengeluarkan peluru sekaligus mengobati luka. Lalu dia membiarkan wanita itu sendiri untuk beristirahat. Sam melihat tas si wanita yang berisi tali temali dan juga peralatan panjat tebing. Dapat diasumsikan bahwa si wanita melakukan perjalanan dari satu atap ke atap lainnya untuk menghindari zombie. Keesokan paginya, Sam merasa lega saat menemukan si wanita dalam kondisi yang lebih baik. Mereka saling berkenalan dan saling berbagi pengalaman terungkap bahwa wanita yang bernama Sarah itu telah bertemu dengan beberapa penyintas lain seperti Sam, namun tak sedikit dari mereka yang menderita gangguan mental dan menjadi gila. Sam juga membagikan apa yang telah dia lewati dan bagaimana dia bisa bertahan sejauh ini. Selain itu, Sarah juga diperkenalkan kepada Alfred, zombie tua yang telah menemani sejak awal. Itu membuat Sarah khawatir karena walau bagaimanapun, keberadaan Alfred sangatlah berbahaya. Hari demi hari telah berlalu, Sarah telah benar-benar pulih dan kini menjalin kedekatan yang tak terjelaskan dengan Sam. Seperti bergabung untuk menjalankan aktivitas guna membangkitkan semangat. Meskipun demikian, Sam tetap tidak melupakan Alfred. Terkadang dia juga menemui zombie tua itu untuk menceritakan tentang apa yang dirasakan terhadap Sarah. Pada suatu hari, saat menghitung persediaan makanan, Sam dan Sarah menyadari bahwa mereka berdua tidak akan bertahan lama sehingga harus masuk ke apartemen yang berisi zombie. Setelah mengamankan kondisi, Sam segera mengumpulkan persediaan makanan. Namun ketika kembali, pria itu merasa panik karena tidak bisa menemukan Sarah. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Sam menemukan wanita itu sedang melamun di rooftop. Sarah mengaku bahwa dirinya ingin pergi karena cepat atau lambat, persediaan makanan akan segera habis dan zombie akan bersatu untuk menerobos masuk ke dalam gedung. Selain itu, jika terus berada di sana, mereka tidak akan pernah tahu apakah ada tempat lain yang aman dan bebas dari zombie. Meskipun Sam telah meyakinkan, tapi Sarah tetap berpegang teguh dengan keputusan sehingga terjadilah pertengkaran. Tak lama berselang, merasa menyesal. Sam memutuskan untuk meminta maaf dan kembali mulai berdiskusi dengan kepala dingin. Namun ketika masuk ke dalam kamar, Sam menemukan Sarah terbaring tak bernyawa yang menandakan bahwa peristiwa yang terjadi belakangan ini hanyalah halusinasi belaka. Sarah tidak pernah selamat dari penembakan yang tak disengaja. Harus menerima kenyataan pahit, Sam yang berduka memberikan pemakaman yang layak menutupi jasad Sarah dengan kain putih. Kemudian saat memeriksa ransel Sarah, Sam menemukan kamera yang mana di dalamnya terdapat foto-foto keluarga. Pada momen ini, Sam mengetahui bahwa Sarah adalah seorang ibu yang sepertinya sangat menyayangi keluarga dan itu membuat suasana semakin mengharu biru. Beberapa hari kemudian, sembari bersiap, Sam mempertimbangkan untuk mengikuti saran Sarah yang muncul dalam imajinasinya untuk meninggalkan gedung. Sam membakar seluruh kaset rekaman sekaligus mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu. Dia juga melepaskan Alfred dan mengarahkan zombie tua itu ke sebuah ruangan untuk bergabung bersama teman-temannya. Saat mengejutkan, ternyata alarm kebakaran masih aktif yang mana dipicu oleh asap dari pembakaran kaset dan tentu saja itu menarik perhatian kawanan zombie. Ternyata, apa yang dikatakan oleh Sarah terbukti para zombie yang sangat kelaparan mendobrak masuk ke dalam gedung dan menyerang Sam. Meskipun Sam melakukan perlawanan dan menembak beberapa zombie namun jumlah mereka benar-benar banyak sehingga tidak ada jalan bagi Sam selain mengunci diri di elevator dan kemudian memanjat ke lantai atas. Sam kembali ke apartemen Fanny dan nekat melewati ruangan yang dipenuhi zombie. Untungnya asap tebal mengganggu pandangan zombie dengan bergerak secara perlahan pria itu berhasil mencapai rooftop dan melemparkan pengait ke gedung seberang. Bersamaan dengan itu ada salah satu zombie yang mengejar. Sam segera melompat dan berayun hingga akhirnya menghantam dinding dan tak sadarkan diri. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu kemudian. Sam yang terbangun segera mengerahkan sisa-sisa tenaga untuk mencapai rooftop lalu menatap ke segala arah. bertekad akan terus berjuang untuk bertahan hidup dan menemukan orang-orang yang selamat dari bencana. Apakah Sam akan berhasil ataukah mungkin hanya Sam satu-satunya yang masih bertahan mengingat rasa sepi yang begitu menyiksa sampai-sampai berujung gila. Dan tamat! Sebuah film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama rilis di tahun 2012 karya Pete Agarman. Saya yakin ceritanya sudah tidak asing bagi teman-teman terutama penggemar film zombie apokaliptik karena mirip dengan I Am Legend yang menceritakan tentang Robert Neville menjadi satu-satunya manusia di dunia yang dipenuhi oleh makhluk haus darah. Robert harus terus berjuang bertahan hidup meskipun mungkin dirinya lah satu-satunya manusia terakhir di dunia. Buat yang belum menonton boleh melirik film-film di halaman lama channel ini karena alur ceritanya sudah kita buatkan lengkap dengan penjelasan. Ya, The Night is the World dimana Sam sang karakter utama terbangun pada suatu pagi menemukan Paris telah dikuasai oleh zombie. Uniknya, mayat hidup di film ini sangat sensitif terhadap suara sehingga mereka juga tidak mengeluarkan suara dan itu menambah kengerian. Sam yang terjebak di apartemen harus memberanikan diri untuk memeriksa sekitar demi menemukan persediaan makanan. Namun masalahnya tidak hanya itu karena hari berganti minggu minggu berganti bulan Sam secara perlahan mulai kehilangan akal sehat akibat kesendirian dan kesunyian. Meskipun jenis zombie-nya adalah runner yang mirip dengan film World War Z dan juga menampilkan adegan kejar-kejaran yang menegangkan. Tapi film ini lebih berfokus pada pengembangan karakter yang lambat untuk mengeksplorasi dampak psikologis dari isolasi yang terpaksa dilakukan Sam. Itu membuat The Night Eats the World menjadi salah satu film yang unik. Inilah yang membuatnya mirip dengan I Am Legend mulai dari penggambaran kesendirian yang menyiksa hingga momen dimana ia mencoba membujuk seekor kucing liar untuk menjadi teman. Dalam cerita novel, Robert juga pernah melakukan hal yang sama untuk memulai pertemanan dengan anjingnya Samantha. Kesimpulannya, The Night Eats the World tidak hanya tentang berjuang untuk bertahan hidup tapi juga berjuang melawan kegilaan demi mempertahankan kewarasan atau akal sehat. Bagaimana menurut kalian? Hah? Zombinya dari mana? Ya, ini tidak benar-benar dijelaskan tapi biasanya karena wabah, virus, dan sebagainya. Ada sedikit petunjuk di adegan pembuka dimana ditampilkan seorang wanita yang muntah-muntah di toilet dan juga saat berada di lorong setelah ditabrak oleh seorang pria. Ditampilkan Sam mendengar kegaduhan di salah satu kamar entah itu lagi baku hantam dalam tanda kutip ataukah seorang pengunjung telah berubah menjadi zombie lalu menyerang pasangannya ketika hendak baku hantam dalam tanda kutip. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun mungkin ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di at tekugusto Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah! Terima kasih telah menonton!